Pemirsa EDX Open Mill berlanjut bersama saya Ahmad Murodi Dan selanjutnya untuk mengetahui jalannya pembukaan pasar saham pada hari ini Kita langsung saja bergabung dengan lantai Bursa FEC Indonesia Di sana sudah ada rekan Ira Hulu dan jurukamera Hafiz Al Rashid Ira, IHSG kita tahu pada perdagangan akhir pekan lalu ditutup di zona hijau Bagaimana kemudian prediksi analis untuk perdagangan hari ini? Ya Dodi dan juga pemirsa kalau kita bisa mengulas sedikit Bahwa pada pekan lalu sebenarnya memang pergerakan ataupun posisi indeks harga saham gabungan ini Tidak terlalu baik karena sepanjang pekan ini IHSG hanya menghijau sebanyak dua kali Dan kemarin juga kita melihat bahwa pada pekan lalu total IHSG melorot sampai dengan 1,77% Meskipun aksi net by investor asing ini mencapai 2,34 triliun rupiah Dan untuk hari ini Dodi dan juga pemirsa ada sejumlah prediksi dari analis Terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan Kita mulai saja dari yang pertama yakni ada dari Panin Sekuritas Yang analisnya memprediksi kalau untuk hari ini IHSG berpeluang untuk rebound Ada pun gerak IHSG ini diprediksi berada pada rentang 5,944 sampai dengan 6,114 Dodi dan juga pemirsa sembari saya akan terus menjelaskan terkait dengan pergerakan Ataupun analis pergerakan IHSG untuk hari ini Perkiraannya seperti apa kita melihat dulu ke monitor bursa efek Indonesia Terkait dengan jelang pembukaan perdagangan pada hari ini Dan selain itu juga dari Arta Sekuritas yang memprediksikan bahwa untuk IHSG ini berpotensi melemah Secara teknikal ini memang rentang penguatan jangka pendek akan tertahan di resistance moving Ataupun average 50 ataupun 50 Kemudian selain itu juga untuk IHSG hari ini diperkirakan berada di support 1 Level 5,968 dan resistance 1 yakni di 6,060 Kemudian di support yang kedua berada pada level 5,907 dan resistance yang kedua yakni 6,091 Dari Pintra Kosekuritas analisnya memprediksi bahwa untuk hari ini IHSG masih akan menguji resistance di level 6,130 Kemudian untuk di level supportnya berada di kisaran 5,975 Kita lihat pada pagi hari ini pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat IHSG dibuka dengan menguat 0,40% 25,68 poin di level 6,051,51 Ada pun jumlah saham yang sudah beredar adalah 908 juta saham Sementara trading value ataupun nilai perdagangannya menyentuh angka 96,1 miliar rupiah Dan untuk trading frekuensinya sudah ada 16.760 kali transaksi perdagangan Dan untuk sepanjang ataupun pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Kami juga melihat di sini bahwa ada pun jumlah saham yang menguat adalah sebanyak 234 saham Kemudian saham yang melemah sebanyak 48 saham Dan saham stagnan ataupun tidak berubah ada sebanyak 148 saham Ya dari catatan kami juga ada pun sejumlah saham yang direkomendasikan oleh para analis tersebut Yang ini salah satunya dari pandai sekuritas adalah para investor bisa memperhatikan saham dengan kode emittance Seperti BABP, BNII, ISSP, dan juga MAIN Ya Dodi dan juga pemirsa nanti kami kembali akan mengabarkan kepada Anda Terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di satu jam perdagangan di sesi pertama Kembali kepada Anda dulu di studio Dodi Terhulu dan jurukamera Hafizah Rashid langsung dari Bursa Efek Indonesia Terhulu dan jurukamera Hafizah Rashid langsung dari Bursa Efek Indonesia